Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bahagia Hari ini tetangga aku potong kambing Pintar dimasakkan bestek dan gulik Dan ini aku masak bestek dulu ya teman-teman Kalau di produk gerobohan ini ya kayak empal gitu Ini dagingnya aku pisahkan dulu dari tulang-tulangnya Ini sampel 4 biji semuanya aku pisahkan dari tulang-tulangnya Setelah semua dagingnya terpisah dengan tulangnya Ini dagingnya aku rebus dulu Istilahnya dialubi ya teman-teman Sambil menunggu dagingnya kita siapkan bumbu-bumbunya Ini semua sudah aku tulis Ini kita tumbuk sampai halus Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan lada Ini kita tumbuk semuanya Nah kira-kira halusnya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita menuju ke dagingnya Ini 20 menit dari mendidih Langsung dagingnya kita angkat Nanti biar motong-motongnya juga lebih mudah ya Daging kita tuang ke dalam menampan Seperti ini Kemudian kita potong-potong sesuai selera Karena ini permintaan dari yang punya Jangan terlalu besar Jadi kita potong yang segini-segini saja Ini mentah pun bisa langsung dipotong-potong Teman-teman Daging kambing itu juga cepat bumbunya Apalagi kalau dislice Wah lebih cepat lagi Kita keras segini potongannya Sesuai permintaan Selanjutnya kita siapkan majan Dan beri minyak goreng secukupnya Ini untuk menemis bumbu ya Ini kita tumis sampai harum Nah setelah harum kita masukkan Daun salam, enam lembar, dan lengkuas Dua ruas yang sudah kita geprek Kemudian kita masukkan dagingnya Yang sudah kita potong-potong Biar teraduk semua rata dengan bumbu Ini biar merata semua ya teman-teman Biar agak sedikit kegoreng gitu kesannya Setelah tercium aroma harum dari daging Kita masukkan santan kentalnya Santan kental ini aku menggunakan 1 liter Kemudian kita aduk-aduk lagi Kita obloh-obloh lagi sampai merata Tambahkan gula jawa 50 gram Kemudian garam dan penyedap Untuk garam atau penyedapnya Disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman Kemudian ini kita tutup Kita tunggu sampai mendidih Biar proses pengembukan dagingnya lebih cepat Sambil sering dibalik-balik Biar bumbunya merata semuanya Setelah sedikit mengering Kita tambahkan kecap manis Kecap manis disesuaikan saja Sampai warnanya agak kecoklatan Ini kita aduk-aduk terus Semua kecap biar merata Selanjutnya koreksi rasa Kurang apa-apanya Oke ini sudah pas semuanya Selanjutnya kita tutup kembali Kita tunggu sampai benar-benar nanti Dagingnya empuk Sesuai yang diharapkan Setelah 10 menit kita buka kembali Ini dagingnya sudah empuk Tinggal kita aduk-aduk saja Sampai nanti keluar Minyak dari santan dan dagingnya Ini sudah harum sekali Empal kambing kita angkat Nah seperti ini Ini mau langsung aku cuci pis saja Seperti apa hasilnya dan rasanya Teksturnya sudah empuk Teman-teman Jadi sudah sangat layak ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita semua dalam keadaan Sihat walafiah Diberikan kemudahan Semua urusan kita Yaitu urusan dunia Dan akhirat Panjang umur yang berkah Murah Rizki Amin Mak Terima kasih Terima kasih